Hai guys selamat datang di channel bohel Bentley hidup sebagai manusia tentunya membutuhkan biaya kan guys mulai dari kebutuhan pokok sampai biaya kuota dan semua itu bisa diatasi dengan uang dan uang itu ya harus dicari nah disini baru ada dua pilihan satu dengan cara kerja yang jelas-jelas halal kalau yang kedua mungkin bisa sebaliknya dan ada akibatnya juga sih Nah bicara soal kerja berikut ini ada beberapa pekerjaan yang dibayar sangat mahal tapi berbahaya bahkan diantaranya bisa merenggut nyawa hanya dengan menyentuhnya guys tapi sebelum lanjut pastikan kalian sudah klik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya ya guys pekerja listrik listrik rupanya menjadi kebutuhan penting bagi manusia ya guys entah apa jadinya jika tidak ada listrik kan bahkan pemadaman listrik berjam-jam saja bisa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit ya agar bisa tetap digunakan maka dibutuhkan pemeliharaan komponen jaringan listrik ya guys dan semua itu dilakukan oleh para pekerja listrik dong memasang jaringan listrik di luar negeri bisa digaji 58.000 USD atau sekitar 783 juta rupiah pertahun loh guys wah 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 pekerjaan mereka termasuk seperti memanjat tiang bekerja dengan tekanan listrik yang berbahaya seperti video berikut ini meski pakai sarung tangan sekalipun listrik tetap menyambarkan oleh karena itu jenis pekerjaan yang satu ini sangat dibutuhkan keberanian dan ketelitian guys sebab melakukan kesalahan sedikit saja bisa mengancam nyawa yang hanya satu-satunya para pekerja listrik harus siap bertugas kapan saja dan di segala kondisi cuaca apapun guys tukang las bawah laut tukang las sudah dikenal merupakan pekerjaan yang cukup berbahayakan dengan resiko menghadapi alat panas seperti kan api dan bisa terkena asap beracun guys tapi bagaimana jika pekerjaan las dilakukan di bawah laut hmm rupanya agak sedikit aneh kan emang apa sih yang di las jadi di bawah laut ada banyak pipa-pipa minyak bumi guys nah jika pipa-pipa itu mengalami kebocoran cara terbaik untuk mengatasinya ya hanya di las kalau tidak segera di atasi minyak-minyak itu akan mencemari lautan dan ekosistem di dalamnya guys dan tidak itu saja mereka juga memperbaiki kapal bendungan jika mengalami hal yang sama dan yang pasti resikonya akan bertambah besar ya guys belum lagi mereka tidak diberikan alat komunikasi dan berisiko terjebak dalam area dengan tekanan yang cukup tinggi jadi mereka harus bisa menanggung resiko berbahaya yang bisa terjadi kapan saja tapi kabar baiknya tukang las bawah laut juga diberi bayaran yang tinggi dengan hitungan per jam tentu saja hal itu sebanding dengan resiko yang didapat ya bayaran tukang las bawah laut ini adalah 200 US dollar per jam atau sekitar 2,7 juta rupiah per jamnya guys fantastis bukan nah apa kalian berminat guys landmine remover dari namanya saja pekerjaan ini sudah terdengar berbahaya kan pasalnya pekerjaan ini berurusan dengan ranjau yang tertanam di darat dan resiko dari pekerjaan ini sudah bisa dibayangkan menurut Australian Broadcasting Corporation ada antara 50 dan 60 negara yang masih memiliki radio darat yang dikubur di tanah bekas perang dunia kedua yang berpotensi membunuh siapa saja yang melewatinya guys penjinakan ranjau merupakan upaya menonaktifkan atau menghilangkan radio darat dengan cara meledakannya hal tersebut dilakukan karena ranjau tersebut berpotensi meledak sewaktu-waktu dan bisa mengakibatkan cacat permanen bahkan kematian guys sebelum mulai proses pembersihan biasanya mereka membuat peta terlebih dahulu guys karena apabila sudah masuk ladang ranjau yang belum dipetakan dengan benar resiko dari ranjau yang sewaktu-waktu meledak dapat mengacam nyawa mereka tapi resiko yang dihadapi sesuai dengan bayarannya loh guys seorang landmine remover memiliki gaji sekitar 4 juta per hari wow stunman banyak aksi berbahaya yang sering kita lihat dalam cinema bahkan gak semua orang sadar bahwa di setiap aksi berbahaya yang ditampilkan ada sebuah profesi yang aman mengancam nyawa mereka adalah sebuah stunman yang berani mempertaruhkan nyawa demi sebuah tayangan hiburan stunman atau pemeran pengganti adalah seorang yang menggantikan aktor atau aktris utama dalam suatu adegan berbahaya meski hanya menjadi pemeran pengganti di dalam film tapi gajinya bisa mencapai 70.000 USD atau sekitar 954 juta rupiah per tahun pekerjaan nuklir pekerjaan nuklir pekerjaan ini terdengar cukup membawa resiko yang tinggi kan masalahnya pekerjaan ini diharuskan untuk tinggal dan selalu siaga memperbaiki reaktor nuklir bayaran yang ditawarkan dari pekerjaan ini juga tidak tanggung-tanggung loh guys perusahaan PLTN di Jepang menawarkan gaji hingga 100.000 Yen Jepang per hari atau sekitar 10 juta rupiah per harinya guys namun resiko dari pekerjaan ini sangat besar seperti cacat seumur hidup akibat reaksi nuklir bahkan kematian guys oke guys jadi itulah beberapa profesi yang bisa meregang nyawa jika melakukan kesalahan dengan gaji yang tinggi jangan lupa like jika kalian suka video-video beginian share juga ke seluruh dunia melewat sosial media kalian thanks super watching see you in the next video sub indo by broth3rmax